Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa kembali terpilih menjadi Ketua DPC Kabupaten Kudus periode 2021-2026 Muhasiron Menakir-Gitkan ingin mengulang kembali di tahun sebelumnya untuk memenangkan pemilu yang akan datang. DPC PKB Kudus selenggarakan musyawrah cabang Kabupaten Kudus yang dilaksanakan di gedung aula kantor DPC Kudus. Musyawrah dilaksanakan secara serentak oleh 35 DPC di Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPC PKB Kudus Mukasiron mengatakan, sebelum pelaksanaan musyawrah, pihaknya telah mengirimkan 5 nama kepada DPD dan DPP untuk ditunjuk menjadi Ketua DPC. Dan dirinya kembali terpilih untuk menjadi Ketua DPC Kudus. Mukasiron Menakir-Gitkan ingin mengulang kembali prestasi yang telah diukir oleh DPC PKB beberapa tahun lalu. Dalam kedudukan, terjadi sedikit pergeseran yang juga terpilih langsung oleh DPD dan DPP, yakni sekretaris digantikan oleh Nur Hadi dan Bendahara tetap dijabat oleh Suparno. Mukasiron menambahkan, partai politik harus kuat, sehat, dan bermutu. Dengan demikian, maka demokrasi di Indonesia juga akan bermutu. Setelah DPAJ melakukan rapat klinik untuk mengusulkan minimal 5 nama dan maksimal 10 nama. Dan dalam musyawah ini, nama yang sudah disetujui oleh DPW dan DPP mempercayakan kami lagi untuk meneruskan keberpimpinan DPC PKB Kudus. Untuk PKB Kudus ke depan, karena ini periodenya akan sampai 5 tahun, 2021 sampai 2026. Tentunya PKB ini akan mengulang kejayaan kembali, karena PKB pernah menang di Kudus. Dan alhamdulillah saat itu korsinya bisa 10. Kami juga berharap nanti dalam kekurusan baru ini dan teman-teman yang masih enerjik dan progresif bisa menambah akorsi dari 7 menjadi 9 minimal sesuai dengan jumlah kecamatan. Sokul-sokul bisa 10 menjadi pengurusan. Terkait pengisian calon wakil Bupati Kudus yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Mukasiran mengaku akan segera menginventarisir nama-nama calon yang akan bersedia menjadi wakil PKB, dan selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh DPP. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.